PENERTIBAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KECAMATAN PERCIT SEITUAN DI PASAR GAMBIR TEMBUNG, DELI SERDANG, TERLIHAT TIDAK MENERAPKAN KONSEP YANG JELAS Konsep dimaksud misalnya perancangan tata ruang dan prinsip-prinsip revitalisasi yang meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas kondisi fisik bangunan tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda, reklama, ruang terbuka kawasan, dan lain sebagainya Dari penelusuran di lapangan, kelompok organisasi kepemudaan, OKP yang mengatasnamakan forum yang terlihat mengkoordinir pasar ini tidak memiliki sisi manajemen yang mampu membangun pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti hak dan kewajiban pedagang tata cara penempatan dan pembiayaan serta fasilitas yang dibutuhkan tidak memiliki dasar hukum dan manajemen publik pengelolaan pasar tanpa konsep yang jelas maka setiap penertiban yang dilakukan akan percuma dan hanya akan menghabiskan anggaran siapa yang untung dan diuntungkan dari kondisi ini dugaan bisa mengalir deras ke OKP dan oknum pejabat kecamatan saat ini pasar gambir, kembung, terlihat semrawut kemacetan terjadi di sana-sini arus lalu lintas tersendat, pengendara harus ekstra hati-hati melintas lengah sedikit bisa menubruk pedagang atau pembeli di sekitar pasar pedagang kaki lima seenaknya menggelar lapaknya sampai menyempit badan jalan padahal, pasar ini punya nilai historis yang begitu lama Kepala Desa Bandar Klippa, Suribno SH mengatakan, sepertinya akan sia-sia saja melakukan penertiban di pasar gambir tanpa ada aturan yang jelas paling tidak dibuat peraturan daerah yang mengatur sehingga ada basis hukum sebenarnya kalau ditata dan dikembangkan dengan serius pasar gambir tembung dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kunjungan wisatawan betapa tidak, pasar gambir tembung dengan lokasi di pinggir ruas jalan lintas dari medan bandara Kuala Namung atau sebaliknya, punya nilai strategis yang sangat tinggi untuk menjadikan pasar gambir tembung terlihat teratur dan bersih bukan suatu pekerjaan mudah diperlukan kajian yang mendalam dan sinergitas berbagai elemen masyarakat yang ada pantauan di lapangan aktivitas kelompok OKP terlihat mengkoordinir untuk mengatur tata letak lapak para pedagang yang hampir menyita badan jalan sebenarnya sah saja bila anggota OKP melibatkan diri dalam mengatur sekaligus mengawasi jalannya usaha para pedagang pasar gambir sepanjang, hal itu mengikuti aturan dan menerapkan segi ketertiban bagi pedagang apalagi, ini juga sebagai bentuk pengerahan tenaga kerja mengisi lapangan kerja warga setempat namun, alangkah baiknya pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus turun gunung dalam rangka merespons persoalan pasar gambir tembung yang semrawut ini misalnya dari dinas pasar pentap Deli Serdang turun ke percut seituan untuk mengatasi bagaimana pembenahan pasar gambir tembung ini ke depan seharusnya pihak pemerintahanlah yang langsung mengkoordinir para pedagang di lapangan kalaupun ingin melibatkan pihak lain tidak masalah mereka harus berpedoman pada aturan pemerintah kecamatan percut seituan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat dibuat dahulu memorandum of understanding MU seperti apa teknis pengelolaannya sehingga berjalan sesuai kesepakatan yang dibuat intinya pasar gambir tembung jangan lagi kelihatan semrawut sehingga tidak sampai merusak nilai strategis dan historisnya selanjutnya, arus lalu lintas di area pasar gambir tembung dapat diharapkan menjadi lancar kembali selamat menikmati selamat menikmati Kenertiban yang dilakukan pemerintah kecamatan Percut Sehipuan di Pasar Gambir Tembung, Deli Serdang terlihat tidak menerapkan konsep yang jelas Konsep dimaksud misalnya perancangan tata ruang dan prinsip-prinsip revitalisasi yang meliputi Perbaikan dan peningkatan kualitas kondisi fisik bangunan Tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda, reklama, ruang terbuka kawasan, dan lain sebagainya Dari penelusuran di lapangan, kelompok organisasi kepemudaan OKP yang mengatasnamakan forum yang terlihat mengkoordinir pasar ini Tidak memiliki sisi manajemen yang mampu membangun pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas Aspek-aspek seperti hak dan kewajiban pedagang Tata cara penempatan dan pembiayaan serta fasilitas yang dibutuhkan Tidak memiliki dasar hukum dan manajemen publik pengelolaan pasar Tanpa konsep yang jelas maka setiap penertiban yang dilakukan akan percuma dan hanya akan Menghabiskan anggaran Siapa yang untung dan diuntungkan dari kondisi ini? Dugaan bisa mengalir deras ke OKP dan oknum pejabat kecamatan Saat ini pasar gambir, tembung, terlihat semrawu Kemacetan terjadi di sana-sini Arus lalu lintas tersendat, pengendara harus ekstra hati-hati melintas Lengang sedikit bisa menubruk pedagang atau pembeli di sekitar pasar Pedagang kaki lima seenaknya menggelar lapaknya sampai menyempit badan jalan Padahal, pasar ini punya nilai historis yang begitu lama Kepala Desa Bandar Klipa, Suribno SH, mengatakan Sepertinya akan sia-sia saja melakukan penertiban di pasar gambir tanpa ada aturan yang jelas Paling tidak dibuat peraturan daerah Yang mengatur sehingga ada basis hukum Sebenarnya kalau ditata dan dikembangkan dengan serius Pasar gambir tembung dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kunjungan wisatawan Betapa tidak, pasar gambir tembung dengan lokasi di pinggir ruas jalan lintas dari medan bandara Kuala Namu atau Sebaliknya, punya nilai strategis yang sangat tinggi Untuk menjadikan pasar gambir tembung terlihat teratur dan bersih, bukan suatu pekerjaan mudah Diperlukan kajian yang mendalam dan sinergitas berbagai elemen masyarakat yang ada Pantauan di lapangan Aktivitas kelompok OKP terlihat mengkoordinir untuk mengatur tata letak lapak para pedagang yang Hampir menyita badan jalan Sebenarnya sah saja bila anggota OKP melibatkan diri dalam mengatur sekaligus mengawasi jalannya Usaha para pedagang pasar gambir Sepanjang, hal itu mengikuti aturan dan menerapkan segi ketertiban bagi pedagang Apalagi, ini juga sebagai bentuk pengerahan tenaga kerja mengisi lapangan kerja warga setempat Namun, alangkah baiknya pemerintah Kabupaten Beli Serdang harus turun gunung dalam rangka merespons Persoalan pasar gambir tembung yang semrawut ini Misalnya dari dinas pasar Pemkap Beli Serdang turun ke percut sehitungan untuk mengatasi bagaimana Pembenahan pasar gambir tembung ini ke depan Seharusnya pihak pemerintahanlah yang langsung mengkoordinir para pedagang di lapangan Kalaupun ingin melibatkan pihak lain tidak masalah Mereka harus berpedoman pada aturan pemerintah kecamatan percut sehitungan sebagai perpanjangan Tangan dari pemerintah Kabupaten Beli Serdang Dapat dibuat dahulu Memorandum of Understanding MU seperti apa teknis penelolaannya sehingga Berjalan sesuai kesepakatan yang dibuat Intinya pasar gambir tembung jangan lagi kelihatan semrawut sehingga tidak sampai merusak nilai Strategis dan historisnya Selanjutnya, arus lalu lintas di area pasar gambir tembung dapat diharapkan menjadi lancar kembali Dari Medan Sumatera Utara Tim Hibutan BINYUS TV melaporkan